Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtube, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan mendengar kisah inspiratif seorang sahabat nabi yang telah dijanjikan surga, meskipun belum pernah sholat satu rakaat pun. Dia adalah Amr bin Sabit bin Waksi, juga dikenal sebagai Al-Usairim. Amr bin Sabit bin Waksi hidup di zaman Rasulullah SAW. Sebelum memeluk Islam, Amr bin Sabit berkali-kali menolak ajakan untuk masuk Islam. Saat perang Uhud, Amr bin Sabit tiba-tiba merasakan hidayah. Ketika itu Amr bin Sabit bin Waksi datang bersama sahabatnya kepada Rasulullah SAW. Kala itu, Rasulullah bersama pasukannya tengah berada di Uhud untuk mempersiapkan perang. Ia bertanya tentang keberadaan Saat bin Mu'as dan sahabat lainnya. Dimanakah Saat bin Mu'as? Mereka menjawab, di Uhud. Ia juga bertanya tentang kaumnya. Mereka pun menjawab, di Uhud. Mendengar jawaban bahwa semua orang berada di Uhud, Amr bin Sabit pun memutuskan untuk mengikuti mereka. Amr bin Sabit mengambil pedang dan menunggang kudanya menuju medan perang. Dengan menunggangi kudanya, Amr bin Sabit pun bergabung bersama pasukan muslimin yang tengah berperang. Kaum muslimin yang melihat Amr bin Sabit bin Waksi saat itu berkata, Tinggalkanlah kami wahai Amr. Mendengar perkataan tersebut, Amr bin Sabit lalu menyahut, Aku sudah beriman. Amr bin Sabit berperang dengan gagah berani hingga terluka parah. Usai perang tersebut, orang-orang dari keluarga besar Bani Abdul Asyal pun berkeliling memeriksa para korban yang berjatuhan. Mereka yang tengah mencari korban dari pasukan kaum muslimin lalu mendapati Amr bin Sabit sudah dalam keadaan kritis dan tubuhnya masih terhujam tombak kecil. Mereka berkata, demi Allah, ini pasti Amr bin Sabit bin Waksi. Saat kami meninggalkannya, dia masih menolak perintah kami untuk masuk Islam. Kaum muslimin semakin penasaran, mereka pun bertanya kepada Amr bin Sabit, Apa yang membuatmu seperti ini? Apakah karena engkau merasa kasihan pada kaummu, ataukah karena kecintaanmu pada Islam? Amr bin Sabit pun menjawab, karena aku suka pada Islam. Setelah menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, aku kemudian ikut berperang bersama Rasulullah SAW, hingga aku mendapatkan musibah seperti yang kalian lihat saat ini. Tidak lama kemudian, Amr bin Sabit pun mengembuskan napas terakhirnya. Keluarga besar Bani Abdul Asyar lalu menceritakan kejadian tersebut pada Rasulullah. Rasulullah SAW pun bersabda, ia termasuk penghuni surga. Dalam riwayat lain, Rasulullah mengatakan, ia sedikit berbuat, akan tetapi diberi balasan yang banyak, hadis riwayat Bukhori. Abu Hurairah RA mengatakan, ia sama sekali belum pernah melaksanakan sholat sampai akhirnya mati syahid. Dia adalah Amr bin Sabit bin Waksi. Kisah Amr bin Sabit bin Waksi menunjukkan betapa besar rahmat Allah dan bagaimana hidayah bisa datang di saat-saat yang tak terduga. Meskipun Amr belum pernah sholat walaupun satu rakaat, keimanannya yang tulus dan pengorbanannya di medan perang menjadikannya salah satu penghuni surga. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.